Tiga pemain keturunan terlihat bergabung dalam pemusatan latihan atau TC Timnas U19 Indonesia di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat pada selasa 21 Juni 2022. Mereka adalah Kai Davi Boham, Jim Kroku, dan Max Christoffel. Sebelumnya, Kai Davi Boham, Jim Kroku, dan Max Christoffel sempat ikut bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia di Perancis selepas ajang tahun lengkap 2022. Ketiga pemain yang disebut di atas itu dipercaya tampil saat Timnas U19 Indonesia menghadapi klub lokal setempat. Pertandingan ditutup untuk kemenangan Timnas U19 Indonesia dengan skor 3-1. Kai Davi Boham berhasil menyumbangkan satu gol. Sementara itu, agendatisi Timnas U19 Indonesia di Jakarta dalam rangka menyambut piala AFF U19 2022. Pada piala AFF U19 2022, Timnas U19 Indonesia menghuni grup A bersama Myanmar, Vietnam, Thailand, Prunei Darussalam, dan Filipina. Piala AFF U19 yang dikelar di Indonesia ini dicadwalkan mulai bergulir pada 2 hingga 15 Juli 2022. Dua venue bakal dipakai untuk piala AFF U19, yaitu Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, dan Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi. Di sisi lain, selain menjalani pemusatan latihan, Garuda Muda akan melakukan uji-coba untuk mematangkan persiapan. Stryker Timnas U19 Indonesia, Hoki Caraka, menyatakan bahwa dirinya sudah siap mengikuti turnamen piala AFF U19 2022. Apalagi dia bersama rekan-rekannya baru saja dikembleng di turnamen tolon 2022 Perancis pada akhir Mei hingga pertengahan Juni ini. Hoki tak hanya bertekad mengukir hasil terbaik di piala AFF U19 2022. Dia juga ingin semakin berkembang agar bisa tampil maksimal di kualifikasi piala Asia U20 dan piala dunia U20 tahun depan. Hoki sendiri merupakan salah satu bumbar potensial yang dimiliki Indonesia. Saat berlaga di turnamen tolon 2022, pemain kelahiran 2004 itu mampu menunjukkan personanya. Pada laga fase grup kontra Gana, aksi sang pemain mampu membuka kesempatan rekannya Raka Cahyana, menjebol kawan Gana, dan membuat Garuda menang 1-0. Hasil 1-0 atas Gana pun membuat Garuda membukukan kemenangan perdana sepanjang keikusertaan di turnamen tolon. Sayangnya ketika bersuaf Venezuela dan Meksiko, timnas U19 Indonesia belum berhasil menang singkat alolos dari fase grup. Kena tidak demikian, timnas U19 Indonesia yang kala itu dipimpin Zenand Radoncik telah memutih banyak pengalaman untuk berkembang. Lebih lanjut, PSSI menyiapkan venue dua tempat untuk ajang ini, yakni Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi dan Stadion Madya Senayan, Jakarta. Sebagai informasi dari jadwal yang sudah ada, menariknya menempatkan Garuda Nusantara selalu kick off di malam hari dalam laga fase grup. Dan berikut jadwalnya. Sabtu 2 Juli 2022 pukul setengah 9 malam timnas U19 Indonesia vs Vietnam. Senin 4 Juli 2022 pukul 8 malam timnas U19 Indonesia vs Brunei Darussalam. Rabu 6 Juli 2022 pukul 8 malam timnas U19 Indonesia vs Thailand. Jumat 8 Juli 2022 pukul 8 malam timnas U19 Indonesia vs Filipina. Dan Minggu 10 Juli 2022 pukul 8 malam timnas U19 Indonesia vs Myanmar. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton